Ini dia cara bingin Stabilo Effect cuman pake aplikasi CapCut Gua sering banget liat konten kreator atau youtuber-youtuber di luar sana itu pake effect ini guys Dan yang paling sering gunain di setiap kontennya itu adalah Bang Ferry Irwandi dan juga Agung Hapsah Dan kita akan coba buat Stabilo Effect ini cuman pake aplikasi CapCut yang ada di PC So langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke disini gua udah masuk ke aplikasi CapCutnya Dan disini langsung aja kalian masukin tuh bahan-bahannya Bahan-bahannya disini ada 4 nanti yang udah gua sediain di link di deskripsi Yaitu ada bahan beritanya ada warna hijau, merah, sama warna kuning Dan lu bisa langsung aja drag ke CapCutnya kayak gini guys Nah ini udah masuk ke aplikasi CapCutnya Pertama disini tinggal masukin aja tulisan yang mau kalian bikin Stabilo gitu Nah ini gua pake teks berita guys kayak gini Kemudian disini caranya tuh sebenernya gampang banget kalo kalian tuh pengen bikin efek Stabilonya Pertama pilih aja warna mana yang mau kalian jadiin buat Stabilo Disini gua pake warna kuning Nah kemudian disini untuk warna kuningnya Biar kelihatan ketika kita mau memposisikan warna kuningnya nih Kalian ke blend Kemudian untuk mode blendingnya disini kalian bisa pake multiply Nah ini multiply Nah disini kita sesuaikan Sesuai dengan teksnya yang mau kita highlight Misalkan yang mau kita highlight Tekstnya itu yang bagian PT ini ya Nah caranya tinggal kalian sesuaikan aja untuk shape-nya ini Atau background-nya ini Atau efek Stabilonya ini sesuai dengan panjangnya tulisan Nah misalkan panjangnya segini Nah selanjutnya disini Biar lebih pas lagi Kalian ke bagian mask di bagian sini Disini kan ada mask kan Di video kemudian di mask Nah disini kalian pilih aja yang bagian rectangle ini Nah kalian pilih yang rectangle ini Kalian posisikan Ini kan ada garis kan Ada dua garis Satu vertikal Satu horizontal Nah yang horizontal pastikan di bagian tengah kayak gini Bagian tengah tulisannya kayak gini Nah ini kalian geser ke bagian sini Bagian paling kiri Kemudian kalian perkecil aja kayak gini Untuk shape-nya Kalian masking kayak gini Oke kemudian di bagian mask ini kan ada banyak sekali tool kan Nah kalian pilih pada bagian size ini Di size ini ada keyframe-nya Kalian klik keyframe-nya Ya kita tambahkan keyframe di bagian awal Kita maju beberapa detik Kita tambahkan keyframe lagi Yang bagian size ini ya guys ya Nah kemudian yang keyframe terakhir Kalian panjangin untuk efek Ini ya untuk masking-nya kalian panjangin Kurang lebih kayak gini Kemudian kita ke bagian awal lagi Kita ke keyframe bagian awal Nah di bagian sini Kita pendekin untuk masking-nya sampai hilang Nah kayak gini Dan ini sebenarnya udah jadi guys Udah jadi buat efek stabilonya jadinya kayak gini Nah kayak gitu Biar lebih bagus lagi Kalian tambahin tekstur kertas Nah cara bikinnya itu juga gampang banget Kalian di sini kan ada banyak sekali tool kan Ada media, audio, text, ticker, effect, transition, filter, adjustment Kalian ke bagian efek aja Kemudian di sini ada video efek Kalian buka ya semuanya Kalian ke bagian bawah Di sini ada yang namanya tekstur Nah di bagian tekstur ini Kalian bisa pilih yang vault ini Yang vault yang ini ya Yang vault ini Kemudian kalian drag aja ke bagian tekstnya Atau bagian beritanya ini Kayak gitu Dan ini udah jadi kayak gini Udah jadi tekstur kertasnya udah jadi kayak gini Nah kalau misalkan teman-teman pengen bikin motion ya Pengen bikin motion Di efeknya ini Jadi gak cuman Gak cuman still kayak gini doang Kalian bisa block aja keduanya kayak gini Kemudian klik kanan pada mouse Kalian klik yang namanya create compound clip Nah di sini kita tinggal mainin aja Scale-nya di bagian sini Misalkan Sini kita ke bagian awal sendiri kayak gini Kemudian kita klik keyframe ya Kita bikin keyframe awal Lalu kita ke bagian Misalkan bagian akhir ya Kita klik lagi keyframe Kita scale sampai kurang lebih Segini lah ya 115 misalkan Dan ini udah jadi guys Nah udah jadi kayak gitu Udah jadi Ada efek zoomnya Jadi gak cuman still aja gitu Nah jadinya kayak gitu Dan caranya ini gampang banget Buat kalian mau download bahan-bahannya Bisa cek link di deskripsi Gitu guys Dan jangan lupa di share ya guys Untuk videonya Semoga bermanfaat buat Teman-teman semuanya Yang baru belajar editing Kalau misalkan video ini kecepatan Teman-teman bisa ulang-ulangin Terus sampai Bener-bener paham Nah gimana Easy banget kan caranya So buat kalian yang mau request Untuk next tutorial Atau mau tanya-tanya seputar video ini Bisa langsung aja Komentar di bawah guys Dan satu lagi Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax